Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Berita Limang Simanglimo TV Antisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam akibat curah hujan tinggi di Kabupaten Kudus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama Kudus siapkan Santri Siaga Tanggap Bencana LPBI Nahdlatul Ulama Kudus mulai menyiapkan relawan tanggap bencana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam baik tanah longsor maupun banjir akibat curah hujan yang tinggi di Kudus dengan mengelar rapat kerja pimpinan cabang LPBI NU Kudus guna membahas pembentukan relawan serta upaya persiapan agar mereka juga memiliki keahlian dalam hal kebencanaan Ketua LPBI NU Kudus Dwi Saifulo mengatakan Rakor Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU Kudus melibatkan beberapa stakeholder mulai dari BPBD, BCNU, serta Santri Relawan Kabupaten Kudus yang siap diberikan pelatihan tentang keahlian dalam kebencanaan Di bulan bencana ini, LPBI NU Kudus akan menyiapkan relawan yang memiliki skill guna membantu menangani kebencanaan mengingat di Kabupaten Kudus menurut BMKG dimungkinkan akan terjadi perubahan iklim yang cukup besar sehingga perlu untuk menyiapkan Santri Tangga Bencana sekaligus sebagai persiapan hari Santri untuk mempersiapkan di bulan bencana ini kami sebagai lembaga yang menanggulangi kebencanaan mempersiapkan relawan-relawan yang mempunyai skill yang mempunyai pelatihan yang cukup terkait kebencanaan kita siapkan karena di bulan bencana ini Kudus menurut BMKG juga sering ada di banjir, longsor, dan lain sebagainya untuk itu LPBI NU di bulan ini mengadakan rata dan dalam hari Santri dan itu lama yang tahun 2020 ini kami menyiapkan dengan nama Santri Tangga Bencanaan Peran serta penanganan kebencanaan yang dilakukan oleh LPBI NU Kudus mendapat apresiasi Dinas BPBD Kudus karena selama ini sudah membantu penanganan bencana memasuki perubahan iklim saat ini masyarakat perlu waspada dan siap menghadapi bencana dengan mempersiapkan relawan tangga bencana agar masyarakat merasa aman Astrofi Masito mendukung pembentukan relawan tangga bencana untuk antisipasi terlebih melihat musim hujan di Kudus nantinya sesuai prediksi BMKG akan maju sehingga perlu persiapan dalam segala hal disini kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya penghargaan sedikit-tingginya kepada LPBI NU yang selama ini mendukung kami dalam hal kebencanaan baik organisasi maupun dalam penanganan bencana karena dimanapun kami ada sehingga untuk masyarakat bencana mereka juga hadir sehingga kami sangat men-support sekali kegiatan ini ke depannya semoga semakin besar semakin kompak untuk bergabung dalam hal kemanusiaan program ini jadi sangat strategis karena bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang tadi Kudus kalau kita lihat sekarang ini kan musim hujan itu agak maju dan angin juga cukup kencang sehingga memang kita harus persiapan dalam segala hal itu LPBI sebagai lembaganya NU yang menang kebencanaan saya kira Kartus Menurut kita dorong untuk mengantisipasi dan menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan soal kebencanaan itu terkait santri tangga bencana ini nantinya akan disatukan semua elemen NU bersinergi dengan BPBD Kudus serta stakeholder untuk kesiapsiakan bencana di Kudus Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan